Hai piknikers, yang mau liburan ke Jogja nih, saya mau kasih info penginapan di Jogja yang nyaman dan juga strategis. Ada guest house yang rasa hotel loh, namanya tuh rumah Lio Jogja. Selain nyaman, fasilitasnya juga lengkap banget, malah lebih lengkap loh dari hotel. Ah masa sih? Ya udah, yang penasaran ikutin aja terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum dilanjut, buat yang belum subscribe nih, silahkan dong ditekan tombol subscribe-nya, biar kamu gak ketinggalan info ter-update dari kami. Pokoknya kami doakan ya, semoga kalian semua selalu sehat, panjang umur dan juga berkah rezekinya. Amin. Rumah Lio ini berada di Jalan Dirgantara nomor 60, Druwo, Bangun Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Kalian bisa dengan mudah loh menemukannya menggunakan GPS. Lokasinya juga cukup strategis ya guys, karena untuk menuju ke satu titik wisata populer seperti Prambanan, waktu tempuhnya tuh kurang dari satu jam aja. Demikian juga untuk menuju pantai Parantritis atau Malioboro, serba deket deh pokoknya. Dan ini situasi jalan di sekitar rumah Lio. Akses jalan ini tuh tidak terlalu besar ya, tapi muat kok untuk kendaraan roda 4. Lingkungannya tuh cukup tenang, karena berada di daerah pemukiman. Jarak dari Ring Road Selatan sekitar 150an meter lah. Ini dia penampakan rumah Lio Jogja, yang memiliki dua lantai. Sebuah rumah modern yang dipercantik dengan jenis tanaman rambat. Sehingga memberi kesan sejuk dan juga estetik. Ada dua lahan parkir juga untuk kapasitas dua buah mobil kecil. Oke deh, sekarang mari kita lihat daleman rumah Lio ini yuk. Di ruangan paling depan ada semacam ruang tamu gitu loh. Tapi diisi meja makan kayak gini. Dari sini kita langsung menuju ruang utama. Menurut aku nih, ini adalah area favorit buat kumpul-kumpul keluarga. Ada kombinasi meja makan dan juga kitchen set modernnya. Hmm, yang fiturnya tuh lumayan lengkap loh. Asik nih bisa ngopi pagi sambil nungguin masakan mateng. Enak bener ya, aduh kasihan dong yang masak. Hehehe, jadi kayak nongkrong di cafe gitu kan. Udah gitu dikasih fasilitas wifi gratis loh. Sementara itu di sebelah kitchen set ada ruangan santai. Dilengkapi dengan LED TV dan juga sofa yang empuk. Interior ruangannya tuh cozy banget loh. Cocok deh buat kumpul bareng orang-orang tercinta. Sebelum kita tengok ke kamar-kamar, saya mau ngajak kalian nih, cek perlengkapan dapurnya dulu ya. Apa aja sih yang tersedia di sini? Yuk kita upset satu-satu nih. Yang pertama ada microwave. Kemudian ada kulkas standar. Udah dikasih bonus kipas angin juga tuh di atasnya. Hehehe. Fasilitas wajib seperangkat tempat sampah tentunya. Satu set dispenser air mineral. Udah itu dikasih bonus teh, kopi dan juga gula dalam kemasan sachet. Nah yang paling penting peralatan masaknya itu ada kompor yang ditanam. Sekilas sih mirip kompor listrik ya. Ternyata ini kompor gas. Hehehe. Baru lihat yang kayak ginian. Waduh desa sekali. Bagus sih masih nampak bersih dan juga terawat. Mari tengok rake laci lainnya ya. Nah disini tuh disediakan peralatan makan dan juga minum. Sendok garpu, piring dan juga gelas. Pokoknya aman deh. Stoknya juga lumayan banyak kok. Kamar mandi yang di bawah ada di sini. Tempatnya di bawah tangga ya. Nih. Kayak gini. Tempatnya memang agak kecil. Tapi cukup bersih. Cukup lah ya. Ada sabunnya di sini. Tapi kalau yang di sini nggak ada sabun dan samponnya. Jadi ya lebih baik bawa aja sendiri sih. Di sebelah kamar mandi. Ada. Oh ada mesin cuci. Nah jadi buat yang mau nginep lama di sini. Jangan khawatir. Di sini ada mesin cuci. Terus di atas sini ada apa lagi nih? Ada pembersi lantai. Terus ada ini. Ada plastik buat sampah. Nih. Ini mungkin lebih tepatnya disebut gudang kecil. Sekarang mari kita kepoin dulu halaman belakangnya yuk. Ada meja makan loh di sini. Wah ini mah kita disuruh makan-makan terus kali ya. Apalagi di sini tuh disediakan alat barbeque-an. Udah deh. Lupakan senyak diet. Mari kita makan. Ada pohon mangga juga nih. Kalau beruntung dan timingnya tepat. Bisa-bisa kalian panen mangga loh di sini. Gak bisa mencet pohon. Tenang. Sudah disediakan tangganya kok. Oke guys. Barusan kita udah nengokin dapur dan juga ruang santai keluarga. Sekarang waktunya kita kepoin kamarnya yuk. Jadi di lantai bawah ini ada dua kamar tipe double bed. Selain ruangannya menurut saya tuh artistik banget. Di setiap kamar juga sudah terdapat fasilitas seperti AC, hanger, handuk, selimut untuk dua orang. Sudah kayak di hotel lah ya. Luasnya tuh kurang lebih sama ya. Desainnya juga ya beda-beda tipis lah. Bedanya kamar yang satu lagi tidak ada toilet. Jadi di lantai bawah ini toiletnya ada dua. Yang satu di kamar, yang satu lagi di luar. Di bawah tangga tadi loh. Ayo kita ke lantai dua. Jangan skip ya videonya. Karena di lantai dua ini gak kalah cozy dengan lantai bawah. Beneran loh. Gak percaya. Ikutin terus ya. Nah kan seperti yang saya bilang, ini penampakan lantai duanya. Oke enggak, oke enggak. Oke banget lah. Sofar bahannya udah menanti, tapi udah dibajak sama bocil duluan deh. Lantai atas ini juga gak mau kalah nih. Ada TV dan juga kipas angin. Walau gak ada dapurnya, di atas ini tuh ada pantry dan juga wastoffelnya. Walau gak ada dispenser, tapi disediakan teko listrik. Sempet deso juga nih saya. Nyari-nyari colokan listriknya. Eh, ternyata ngumpet disini guys. Sementara itu, di dalam kotak ini juga tersimpan harta karun berupa teh, kopi, dan gula. Gimana, gimana? Mantep gak? Nah, kalau anak kos udah pasti gak aneh deh. Lihat alat yang beginian. Jangan lupa di cas kalau udah nyala lampu merahnya ya. Eh, ternyata disini juga ada kulkas loh. Wah beneran deh. Hotel juga kalah ini mah. Bisa menang banyak nginim disini guys. Wah, 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 wah. Kok ada gitar nih? Bahaya deh. Ini mah bikin seneng mas kameramen. Ayo, tarik mang. Nah, luri pengamennya tuh langsung aja keluar ya. Masih di lantai 2. Sekarang kita cek toilet yang ada di luar kamar. Di atas ini ada wasponnya. Kita cek tuh. Mantap. Airnya kenceng banget. Kita wajib memastikan kondisi airnya juga. Kenceng lepan-lepan gitu ya. Terus air panasnya jalan lepan-lepan. Oke. Ini saya aneh. Bisa. Terus sabunnya. Sabunnya. Oke, ini bagus tuh ya. Ada sampo-nya juga. Jadi ini udah sekelas hotel ya. Walaupun rumah. Kayak di hotel. Tuh. Terus. Ada jolang bayi guys. Jadi kalau bawa bonsil. Atau bawa balita. Ini ada. Disediakan disini. Mantap gak? Mantap dong. Fissure. Lukisan. Di lantai dua ini ada tiga kamar. Yaitu dua kamar tipe double bed. Dan satu kamar lagi tipe twin bed. Masing-masing bisa untuk dua orang ya. Kita tinjau kamar yang pertama. Yang ini double bed. Layout dan fasilitasnya kurang lebih sama dengan di lantai bawah. Bedanya disini tuh desainnya lebih minimalis. Dindingnya polos aja sih. Dan kamar yang ini tidak ada toiletnya. Tapi bersih dan juga nyaman. Kita tengok kamar seberangnya ya. Masih sama ya. Tipe double bed. Dengan layout yang sama pula. Bedanya adalah disini ada toiletnya. Kalau dikasih pilihan pasti kalian pilih yang ini deh. Ayo, bener gak? Lalu yang terakhir ada kamar tipe twin bed. Ini cocok banget deh buat yang tidurnya gak mau deket-deketan gitu. Fasilitasnya sama tapi ruangannya lebih kecil. Jadi sama seperti lantai di bawah ya. Ada satu toilet di kamar dan satu lagi di luar. Total kamar di rumah Lio Yogyakarta ini ada lima. Masing-masing kapasitasnya dua orang. Total idealnya sih sepuluh orang ya. Kalau orangnya lebih masih bisa tidur di sofa. Sementara itu total toiletnya ada empat. Di masing-masing lantai ada dua toilet. Harga sewa rumah Lio ini mulai dari 900 ribuan hingga 1 jutaan per malamnya. Kamu bisa cek harga terupdate di aplikasi kesayangan kamu. Untuk waktu check-in jam 2 siang. Dan untuk check-outnya jam 11 siang. Informasi kontak dan juga booking rumah Lio Yogyakarta ini bisa kalian cek di kolom deskripsi video ini. Tidak terasa hari sudah semakin gelap. Waktunya istirahat nih dikasih Nina bobok dulu nih sama mas-mas yang satu ini. Tidak terasa hari sudah semakin gelap. Selamat pagi. Selamat pagi. Waduh ini bocil masih pada pules. Ayo bangun Cil kita sarapan. Pagi kita dapat kiriman sarapan nih. Menunya standar aja sih ya. Waktu itu kami nginap empat hari. Jadi menunya itu beda-beda. Kadang nasi goreng, kadang nasi kuning. Tapi sarapannya enak kok. Beneran-beneran. Oh iya di lantai 2 ini terdapat 2 balkon depan dan juga belakang. Kita tengokin ya balkon yang di belakang. Nah seperti inilah penampakannya di pagi hari. Ini mohon maaf ya. Pemandangannya terganggu karena saking penuhnya cucian. Akhirnya kami memanfaatkan area ini sebagai jemuran. Soalnya gitu deh banyak personilnya. Dan aktivitas pagi pun dimulai. Beginilah rutinitas pagi sebelum berangkat. Ada mainan emak-emak banget nih. Jadi gak hanya nyuci dan juga jemuran yang disediakan. Setrikaannya juga ada dong. Aduh parah banget nih tempat. Sampai kakakku yang satu ini sempat menggosok dari subuh. Nah lori laundrynya itu masih meresap ya bun. Wih ini orderan setrikanya banyak banget ya. Ayo gosok terus bu. Disini tuh lengkap banget. Ada mesin cucinya. Terus kita bisa ngejemur disini. Ini nih. Saking lengkapnya kita bisa buka laundry loh disini. Nah ini nih yang besok parah nih. Mas baru lihat kipas angin ya. Ini mau ngeringin rambut apa? Ngeringin muka sih. Aduh mas. Mas gak sampai gitu juga kali. Disini tuh balkonnya enak banget. Jadi kalau sore-sore atau pagi-pagi mau ngopi santai. Kayak ini. Pasti enak banget. Satu lagi fasilitas istimewa. Kita bisa cuci mobil disini guys. Jadi setiap hari kendaraannya bisa bersih terus kan. Dan untuk keamanan di area depan rumah ini juga dilengkapi dengan CCTV. Rasanya sih rumah Lio ini udah lengkap banget ya. Tapi ini mas-mas kameramennya masih kepo nih katanya. Ada apa sih dibalik laci rak TV ini? Ada apa aja nih? Nah disini ada. Apa nih? Tata tertib. Tata tertib. Untuk yang menginap disini ya. Jadi boleh dibaca-baca dulu. Terus ada. Kain kasak buat P3K. Ada. Macam-macam sih ini. Ada ATK. Ada steppers gitu ya. Ada. Ada kamper. Ada lilin. Kalau mati lampu. Mendadak. Ada kapur. Kapur ajaib. Disini ada apa? Oh disini ada kabel extension. Ada air drive juga. Yang mau ngeringin rambut. Atau ngeringin apa deh. Ada nih. Jangan khawatir. Dan satu lagi ada charger. Baiklah guys. Sampailah pada kesimpulan nih. Aduh cepet banget ya. Secara keseluruhan kami puas banget loh dengan fasilitas di rumah Leo Jogja ini. Gak berlebihan banget rasanya kalau kami sebut guest house rasa hotel. Tuan rumahnya juga aduh sangat ramah dan juga membantu banget. Pokoknya kami kasih jempol dua deh buat rumah Leo Jogja ini. Yang cari penginapan murah, nyaman, lengkap, boleh deh mampir kemari. Info kontak dan juga booking bisa dicek di kolom deskripsi ya. Oke deh piknikos. Demikian review rumah Leo Jogja ini ya. Semoga infonya bermanfaat. Jangan lupa bahagia dan juga tetap jaga kesehatan ya. Salam piknik. Jangan lupa bahagia dan juga tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa bahagia dan juga tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa bahagia dan juga tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa bahagia dan juga tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa bahagia dan juga tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih telah menonton